Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Dalam rangka pekan kehumasan MPR RI, Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi MPR RI menggelar acara peluncuran novel Meraih Mimpi dan Buku Digital MPR RI. Dengan mengangkat tema, Menyapa Sahabat Kebangsaan, MPR RI ingin mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan melalui berbagai lomba dan kegiatan. Tahun 2021 menjadi tahun pertama Biro Humas dan Sistem Informasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI menggelar acara pekan kehumasan. Acara ini berlangsung dari tanggal 8 November hingga 11 November 2021 dan mengusung tema Menyapa Sahabat Kebangsaan. Melalui acara ini, Biro Humas dan Sistem Informasi mengajak masyarakat lebih dekat dan mengenal tugas-tugas yang diemban MPR RI. Sejumlah lomba dan kegiatan merangkai acara pekan kehumasan ini, seperti pameran karya dan foto jurnalistik, peluncuran novel Meraih Mimpi Karya Tim Humas MPR RI, dan peluncuran buku digital. Buku digital ini dapat diunduh dan diakses oleh masyarakat luas. Kita meluncurkan novel, novel yang berjudul Meraih Mimpi. Novel ini adalah dibuat oleh Tim Humas MPR, di mana Tim Humas MPR ini berpikir, jadi menggambarkan seorang yang bernama Sukmo, di mana Sukmo itu terinspirasi untuk membangkit dari keterpurukannya karena mendatangi MPR dan mendapatkan sosialisasi empat pilar. Melalui pekan kehumasan, MPR RI turut berperan membangun budaya literasi dan edukasi untuk menciptakan SDM yang unggul dan maju. Oleh karena itulah, masyarakat juga harus terus-menerus diberikan edukasi tentang literasi ini, digital dan literasi lain-lainnya. Itulah maka pekan kehumasan mengambil peran di samping mendukung pelayanan informasi kepada publik, juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya kira itu. Novel Meraih Mimpi karya Tim Humas MPR RI tidak diperjualbelikan. Masyarakat dapat membacanya secara gratis dan mengunduh buku digital MPR RI di Playstore. Tim Liputan, Kompas TV